musik kendaraan yang dari arah Wonogiri Sukoharjo Pedan, Cawas, dan Delanggu bisa masuk melalui gerbang tol Karanganom atau puncan Ceper ini ya teman-teman cukup ramai kendaraan yang melintasi Simpang Susun Karanganom baik yang dari arah Karangnongko dan Ngawen maupun yang dari arah puncan Ceper Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Mas Don Channel gimana kabarnya teman-teman kali ini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan aktivitasnya dan dilimpahkan rezekinya buat yang sedang sakit semoga lekas diberi kesembuhan yang baru menemukan channel ini jangan lupa like komen dan subscribe ya thank you Halo teman-teman saatnya kita jelajah virtual lagi ya jangan lelah melangkahkan kaki mari jelajah negeri pada kesempatan kali ini saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua melihat suasana arus balik lebaran tahun 2024 di kawasan pintu masuk Karanganom Klaten tol fungsional solo Jogja sudah memasuki periode arus balik lebaran yang berlangsung mulai tanggal 12 April hingga 15 April 2024 dan berlaku one way atau satu arah ya teman-teman kendaraan yang dari arah wonogiri suku harjo pedan cawas ataupun delanggu bisa masuk melalui gerbang tol Karanganom atau kuncen ceper untuk melintasi tol fungsional solo Jogja untuk informasi selengkapnya akan saya bahas dalam tayangan video ini silahkan disimak hingga selesai jangan di skip ya teman-teman berikut saya tampilkan suasana arus balik lebaran tahun 2024 di kawasan pintu masuk Karanganom Klaten selamat menyaksikan hari ini tanggal 15 April 2024 jam 7 pagi kita akan melihat suasana hari terakhir tol Solo Jogja dibuka secara fungsional kita akan melihat suasana di pintu masuk kuncen ceper atau kawasan gerbang tol Karanganom Klaten ini kita berada di jalan raya atau jalan arteri Solo Jogja ya teman-teman pintu masuknya ada di depan sana sudah tidak jauh lagi dari sini sekarang kita tepat berada di depan pintu masuk kuncen ceper atau kawasan gerbang tol Karanganom nah ini adalah kondisi pada pagi hari ini terlihat adanya beberapa kendaraan yang masuk melalui kawasan gerbang tol Karanganom dari arah Jogja ya teman-teman ini merupakan hari terakhir arus balik lebaran dan juga hari terakhir tol Solo Jogja dibuka secara fungsional di depan kita ini adalah jalan arteri Solo Jogja selatan sana itu mengarah ke pusat kota Klaten dan ke arah Jogja sedangkan utara nah ini yang mengarah ke Kartosuro dan juga Solo ini adalah lalu lintas pada pagi hari ini ada mobil yang ingin belok masuk ke tol fungsional Solo Jogja meskipun masih cukup pagi namun sudah ada beberapa kendaraan yang masuk menuju ke tol fungsional Solo Jogja nah jadi kendaraan yang dari arah Jogja maupun dari arah pusat kota Klaten dan juga kendaraan yang dari arah Wonogiri Sukoharjo Pedan Cawas dan Delanggu bisa masuk melalui gerbang tol Karanganom atau Kuncen Ceper ini ya teman-teman lurusannya itu nanti akan melewati gerbang tol Karanganom kemudian simpang susun Karanganom dan berlanjut belok ke kanan atau ke utara untuk menuju ke tol Teranjawa nah pada saat arus mudik lebaran kawasan Kuncen Ceper ini dijadikan sebagai pintu keluar bagi kendaraan yang mengarah ke Delanggu Pedan Cawas Sukoharjo hingga Wonogiri pada saat arus balik lebaran ini dibalik ya teman-teman kawasan ini menjadi pintu masuk menuju tol fungsional Solo Jogja jadi pada saat arus balik lebaran ini terdapat 3 pintu masuk yang pertama ada di kawasan Karangnongko atau Kebonarum kemudian ada pintu masuk Ngawen Klaten yang berada di jalan Jatinom Klaten kemudian yang ketiga di kawasan Kuncen Ceper ini atau gerbang tol Karangnong ini terlihat ada kendaraan dari arah Jogja semakin ramai yang masuk menuju tol fungsional Solo Jogja melalui kawasan Kuncen Ceper atau gerbang tol Karangnong kita lanjut melihat dari video udara ini adalah pintu masuk di kawasan Kuncen Ceper Klaten di depan ini adalah jalan raya atau jalan arteri Solo Jogja selatan sana yang dari arah Jogja maupun pusat Kota Klaten dan juga kendaraan yang dari arah Wonogiri Sukoharjo Pedan Cawas dan juga Delanggu bisa masuk melalui Kuncen Ceper ini ya teman-teman dan berlanjut ke arah gerbang tol Karangnong melewati simpang susun Karangnong selatan sana dari arah Delanggu dan juga yang mengarah ke Kartosuro hingga arah Solo untuk pintu masuk terdekat dari kawasan Delanggu Wonogiri Sukoharjo Pedan Cawas bisa melalui Kuncen Ceper ini oke ya kita akan melihat kondisinya dari video udara ini ada kendaraan yang masuk melalui Kuncen Ceper dari arah Jogja ini nah ini menyusuri jalanan ini lanjut ke arah menuju simpang susun Karangnong nah ini barusan disenggol burung lagi teman-teman memang di kawasan Karangnong ini banyak sekali ya burungnya ya kemarin sekitar satu minggu yang lalu ini juga sempat disenggol oleh burung burungnya juga cukup besar nah jadi dari Kuncen Ceper tadi di depan akan melewati kawasan gerbang tol Karangnong gerbang tol Karangnong ada di depan sana coba kita menyusuri sampai disimpang susun Karangnong ya teman-teman ini adalah deretan kendaraan yang masuk melalui Kuncen Ceper menuju ke simpang susun Karangnong kita naikkan dulu ketinggian supaya lebih aman karena disini ada banyak kabel-kabel dan disini burungnya sering ngajak kenalan agak was-was juga nah ini adalah kawasan gerbang tol Karangnong jadi tol fungsional Solo Jogja hari ini merupakan hari terakhir bisa dilintasi para pengguna jalan setelah ini akan kembali ditutup untuk proses pekerjaan lanjutan ini ya kawasan gerbang tol Karangnong di depan sana itu adalah simpang susun Karangnong coba kita maju ke sana untuk melihat pergerakan kendaraan yang yang dari kuncen ceper dan juga kendaraan yang dari arah pintu masuk Karangnongko serta pintu masuk Ngawen Klaten kita turunkan dulu ketinggian karena di atas banyak sekali burung yang berkeliaran yang punya kawasan kita harus ngalah sama yang punya kawasan ya setelah melewati gerbang tol Karangnong selanjutnya kendaraan yang dari kuncen ceper akan melewati simpang susun Karangnong yang ada di depan sana kita maju dulu untuk melihat kondisi terkini di kawasan perputaran simpang susun Karangnong nah jadi kendaraan yang dari kuncen ceper ini lewatnya bagian atas ya ternyata lewat bagian atas jembatan di simpang susun Karangnong ini agak gangguan sinyal nah setelah melewati jembatan ini kendaraan berbelok ke kanan atau utara untuk menuju tol teranjawa utara sana itu adalah tol teranjawa atau gerbang tol colomadu kemudian yang di sebelah kiri atau selatan ini adalah kendaraan yang dari arah pintu masuk Karangnong dan juga pintu masuk Ngawen Klaten yang juga melewati kawasan simpang susun Karanganom untuk berlanjut ke arah utara atau tol teranjawa nah ini ya kondisinya cukup ramai kendaraan yang melintasi simpang susun Karanganom baik yang dari arah Karangnongko dan Ngawen maupun yang dari arah Kunchen Ceper berlaku one way atau satu arah kondisi jembatan di simpang susun Karanganom sudah bisa dilintasi untuk arus balik lebaran jadi bagi teman-teman yang ingin menuju arah tol teranjawa silahkan bisa melintasi tol fungsional Solo Jogja hari ini terakhir pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat setelah itu akan kembali ditutup total untuk pekerjaan lanjutan tidak bisa lagi melintasi tol fungsional Solo Jogja nah itu ya kendaraan yang dari selatan juga cukup ramai ternyata di depan sana itu adalah desa Ngabean kondisi sebagian ruas jalannya masih belum selesai sedang dilakukan pengecoran lanjutan bagi teman-teman yang dari Jogja saya sarankan masuk di pintu masuk Karang Nongko kemudian kendaraan yang dari arah pusat kota Klaten saya sarankan untuk masuk melalui pintu masuk Ngawen Klaten yang ada di jalan Jatinom Klaten sedangkan bagi kendaraan yang dari arah Wonogiri Suko Arjo Pedan Cawas hingga Delanggu silahkan bisa masuk di kawasan Kuncen Ceper dan melewati Simpang Susun Karanganom ini rute yang terdekatnya ya ya semoga tol fungsional Solo Jogja pada hari terakhir ini untuk arus balik lebaran selalu diberi kelancaran tanpa adanya kendala Selamat kembali ke kampung halaman tetap jaga kesehatan dan laju kendaraan tidak perlu ngebut asalkan selamat keluarga tercinta sedang menunggu di rumah selamat oke teman-teman cukup sekian tayangan video dari saya kali ini mohon maaf apabila terdapat salah perkataan terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mas don channel selamat menunggu selamat menunggu selamat menunggu